Intro Anggota Komisi 2 DPR RI menilai keterlibatan perempuan dalam pemerintahan Indonesia terus mengalami peningkatan. Dalam talkshow memperingati Hari Perempuan Internasional di Gedung Nusantara 5 DPR RI Jakarta, Reska Oktoberia mengatakan, Keterwakilan perempuan dalam pemerintahan mengalami kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Harapannya, keterwakilan tersebut terus meningkat pada pilkada 2024 mendatang. Menurutnya proses penjaringan sudah bisa dimulai untuk mempersiapkan cakada perempuan yang berkualitas. Di saat sudah injury time, baru kita kucuk-kucuk mencari satu sosok untuk dimajukan. Nah itu tentu juga kualitasnya harus kita pertanyakan kalau dipersiapkan mendadak seperti itu dengan cara mencari bibit yang akan menjadi calon kepala daerah. Anggota Komisi 2 DPR RI Nur Hayati menyampaikan, saat ini jumlah ASN didominasi oleh perempuan. Namun, untuk mencapai golongan dan jabatan tinggi, angka keterlibatan perempuan masih sangat kecil. Nur Hayati menilai, hal ini dapat dibenahi dengan perubahan cara kerja dan menghilangkan diskriminasi gender dalam sistem rekrutmen. Jadi itulah yang kita inginkan bahwa terjadi perubahan terhadap rekrutmen atau cara kerja terhadap wanita bahwa tidak ada diskriminasi terhadap wanita. Jadi kuota wanita untuk jabatan-jabatan penting, jabatan-jabatan tinggi, jabatan-jabatan utama, baik itu di pemerintahan pusat maupun daerah, itu bisa lebih banyak lagi daripada sekarang. Pemerintah diharapkan memberikan dukungan melalui regulasi dan undang-undang yang menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan. Elisa dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan.